Rahayu, Rahayu, Rahayu Dengan mantra ini saya berharap agar saya selalu menembah kepada para yuang dan saya selalu mendapatkan restu atau pangestu dari para yuang jagat buono langgeng agar apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia ini Saya ingin membahas tentang channel saya yang diobrol oleh akunnya Susu Beruang Susu Beruang ini mengomentari bahwa apa yang saya sampaikan tentang yuang Sabdo Balon adalah kebohongan dan yang menjadikan saya aneh channel Susu Beruang ini sebenarnya kan orangnya itu ada di lingkungan BRIN ya Badan Riset dan Inovasi Nasional Kok dia tidak paham bahwa di BRIN Badan Inovasi dan Riset Nasional itu ada PR atau Pusat Riset Pusat Riset tentang Agama dan Kepercayaan dimana Pusat Riset Agama dan Kepercayaan dari BRIN ini ini melindungi kebebasan berpendapat dari beragam agama maupun maupun penghayat kepercayaan seperti saya dikatakan apa yang saya sampaikan tentang yuang Sabdo Balon itu dihina-hina sebagai sebuah kayalan Anda perlu tahu berbagai macam piranti pemujaan di sanggar pemujaan saya terhadap yuang Sabdo Balon ini saya buat dan ini saya buat sendiri ya Raja Yuang Sabdo Balon yang ada di atas ini ini saya buat dengan hasta aksara sadapala nayagaga ini banyak dipakai oleh teman-teman di seluruh Nusantara saya membuatnya mungkin 500 lebih Raja ini yang sudah saya mantra-mantrai agar bisa memiliki energi metafisik yang terkait dengan yuang Sabdo Balon kemudian ini ada Orgonit Orgonit Yuang Sabdo Balon yang berupa ukiran dan sosok Yuang Sabdo Balon yang merupakan pengewet jawantan dari Yuang Ismoyo itu itu juga saya gambarkan bekerja sama dengan seorang seniman berdasarkan sasmito-sasmito gaib yang saya dapatkan ini juga sudah menyebar ada 500 lebih di seluruh Nusantara dan yang ini adalah patung Yuang Sabdo Balon juga sudah menyebar di seluruh wilayah Nusantara bahannya juga Orgonit juga jika akun susu beruang ini paham tentang BRIN paham tentang pusat riset agama dan kepercayaan tentu paham tentang teologi teologi itu adalah filsafat tentang ketuhanan tentu akun beruang yang memang ini adalah orang islam itu itu bisa paham bahwa kebudayaan agama islam itu berasal dari kebudayaan Arab tentunya teologinya yang dipakai adalah teologi di Arab mengenai Yuang Sabdo Balon itu adalah teologi di Nusantara teologi di Nusantara ini menjadi berbeda dengan teologi di Arab kalau teologi di Arab hanya mengarah pada satu Tuhan yang disebut dengan Allah atau Allah begitu kalau teologi di Nusantara itu meyakini Yuang meyakini adanya Tuhan yang tunggal Yuang tunggal meyakini adalah Tuhan yang berwenang yang menang meyakini ada Tuhan yang menguasai alam semesta disebut Yuang Jagat dengan penyebutan penyebutan berbagai macam tidak hanya satu misalkan Allah seperti yang ada di Arab nah kalau di Arab itu Allah itu dikatakan memiliki seratus nama ada wujud kidam bako mukolabat tulil kawadid si kiamu binapsihi wadhaniya sama kudrat iroda dan yang lain-lain itu ya sama seperti yang ada di Nusantara di Nusantara Yuang Tunggal itu juga merupakan sifat dari Tuhan misalnya saja Yuang Tunggal yang mengejau menjadi tiga sifat turunan yaitu Yuang Antogo yang menguasai aspek kematian kemudian Yuang Ismoyo yang menguasai aspek kehidupan lalu Yuang Manikmoyo yang menguasai pengaturan antara aspek kehidupan dan kematian itu kalau disebandingkan dengan teologi yang ada di Arab Yuang Ismoyo itu identik dengan penyebutan Tuhan dengan nama Al-Maut yang maksud saya Yuang Antogo yang menguasai kematian identik dengan penyebutan Al-Maut Yuang Ismoyo yang identik dengan kehidupan itu sama seperti kalau di kebudayaan Arab menyebut dengan Al-Hayat sedangkan Yuang Manikmoyo pengaturan antara kehidupan dan kematian yang tadi identik dengan Al-Muhaimin kalau di kebudayaan Arab jadi cobalah membuat wawasan yang bisa lebih luas dan bisa menghormati keyakinan dari beragam orang termasuk keyakinan yang saya bangun disini keyakinan saya adalah penghayat kepercayaan saya tidak mengurusi keyakinannya terhadap orang-orang yang beragama Islam saya tidak pernah seperti Anda ngeluruk ke channel orang yang berlainan agama saya tidak pernah ngeluruk ke channel orang beragama Islam lalu saya mengatakan di channel beragama Islam itu bahwa Nabi Adam itu adalah kayalan karena memang penelitian arkeologi paleontologi biologi genetika manusia pertama itu model-modelnya Bitek Bitek Antrupus Erectus Homo Wajakensis Homo Sapien dan yang lain-lain itu penelitian arkeologinya seperti itu saya tidak pernah datang ke channel-channel Islam lalu ngobrak abrik seperti Anda itu kalau Anda punya etika untuk menghormati masing-masing keyakinan orang termasuk keyakinan saya sebagai seorang pengayat kepercayaan dalam keyakinan saya sebagai seorang pengayat kepercayaan sanggar pamujan yang saya buat ini saya pakai untuk mempraktikan segi-segi keagamaan saya dan bukan hanya saya untuk orang-orang yang lain beberapa orang yang WA ke saya minta tolong ini minta tolong itu ada yang minta tolong agar proyeknya tembus ya sudah saya mantrai saya sempatkan waktu untuk hening di sanggar pamujan ini kemudian menyebut namanya orang yang ingin proyeknya tembus itu tadi saya mengaturkan sembah bekti dengan briket yuang sabto palon dan briket yuang sabto palon juga saya yang membuat sendiri saya aturkan dengan briket yuang sabto palon dan ketika itu selesai dan ternyata siang dia mengatakan kepada saya lalu saya berusaha memantrai malamnya itu dia mengabari kalau proyeknya itu tembus terus mau disalahkan apa antara saya dengan orang ini ada yang meminta agar semuanya lancar begitu saya belikan bunga saya mantra di sini bunganya saya kirim saya suruh untuk mandi bunga orangnya ternyata mendapatkan dampak perubahan yang bagus dari praktek praktek yang saya lakukan terus mau dikatakan apa sekali lagi saya tidak pernah mengatakan keyakinan orang islam tentang nabi adam itu adalah kayalan saya bisa saja menjabarkan hal yang bersifat ilmiah tentang penjelasan bahwa nabi adam itu adalah kayalan tapi itu tidak pernah saya lakukan saya menghormati orang-orang islam yang memiliki keyakinan terhadap nabi adam karena itu tidak merugikan saya dan tidak merugikan orang lain silahkan tetapi keyakinannya orang-orang yang menganggap orang islam yang menganggap bahwa orang selain islam itu boleh dibunuh itu yang saya permasalahkan berarti saya boleh dong dibunuh orang islam yang menganggap bahwa kalau sudah masuk islam lalu keluar dari agama islam juga boleh dibunuh itu bermasalah orang-orang islam yang menyuruh melarang-larang orang tidak bersembayang di gereja atau bersembayang di rumah sendiri begitu harus dibubarkan itu mengganggu hal yang mengganggu keyakinan orang lain itu saya permasalahkan para habib yang kemudian menjelek-jelekan ustadz lokal kiai lokal ini sama-sama beragama islam para habibnya itu juga saya salahkan tidak seharusnya para habib yang keturunan yaman itu seperti itu jadi semoga semuanya bisa jelas bisa saling memahami keyakinan masing-masing jangan pernah menyalahkan keyakinan sebatas saya tidak mengganggu keyakinan orang yang berbeda dengan saya lalu kemudian saya melakukan keyakinan yang saya lakukan orang-orang lain mengikuti keyakinan yang saya lakukan itu bebas semuanya dan ketika keyakinan yang saya lakukan dan diikuti orang-orang yang lakukan itu melakukan pamujan kepada yuang sabdo palon kemudian dirinya menjadi merasa tertolong terbantu urusannya menjadi lancar kehidupannya menjadi lancar perekonomian menjadi lebih jelas rumah tangganya menjadi bahagia apa yang mau disalahkan kembali saya ingatkan kalau terus kemudian yuang sabdo palon itu dikatakan sebagai kayalan maka saya bisa juga mengatakan apakah nabi adam apakah nabi kitir itu juga kayalan tapi itu tidak pernah saya lakukan anda pahami saja teologinya teologinya orang jawa itu memandang Tuhan yuang tunggal itu memiliki sifat turunan jadi ada step-step dan perbedaannya misalnya tadi saya sebutkan yuang ismoyo itu identik dengan alhayat kalau di kebudayaan arab maka orang arab tidak langsung menyembah alhayat tapi kalau teologi nusantara diperbolehkan mau menyembah aspek kehidupan yuang ismoyo yuang ismoyo yang merupakan pengejawantahan aspek ketuhanan dari segi kehidupan tadi penampakan di dunia ini adalah yuang sabdo palon beliau beliau ini itu keyakinan kita dan kita meyakini bahwa yuang sabdo palon itu pengejawantah pada saat zaman-zaman kerajaan menjadi penasehat raja-raja di mana terakhir itu menjadi penasehat raja majapahit semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga bisa menjadikan akun beruang ini lebih cerdas lagi dalam menelah fenomena yang ada di masyarakat saran saya akun beruang ini sama-sama berkomentar di channel-channel yang yang seide dengan dia kok konflik terus jiwanya ini kasihan juga saya itu jangan mencari konflik jiwa itu dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan anda terutama pada masalah keyakinan karena keyakinan itu beragam sekali atau mungkin akun beruang ini kalau memang gentle buatlah konten video ungkapkan pendapat anda lihat nanti pendukungnya subscribernya sampai seperti apa yang setuju dengan dia apakah sama seperti saya akan mendapatkan sampai 150 ribu subscriber atau bagaimana silahkan saja itu jika memang anda ingin menyalahkan saya dan ingin menyaingi saya silahkan bikin akun sendiri enak semua punya akun sendiri-sendiri dan tidak ada konflik semua saling membangun kepercayaan masing-masing semua berjalan bersama dengan tujuan spiritual masing-masing baik semoga bermanfaat bagi anda semuanya saya berusaha agar kita semuanya bisa merasakan energi yang sabdo palon di tempat masing-masing saya dengan berbagai spiritualis di seluruh nusantara berkomunikasi anda bisa melihat anda bisa menyimak di komentar-komentar itu banyak spiritualis di seluruh nusantara yang juga merasakan hal yang sama dengan saya terhadap kehadiran yang sabdo palon itu tadi dan untuk peningkatan spiritual itu saya berusaha membuat kemenyan yang sabdo palon ngejawantah jadi kemenyan yang sabdo palon ngejawantah ini ini saya apa buatkan untuk kemudahan teman-teman melakukan semedi teman-teman yang melakukan semedi terbiasa dengan dupa dupa ini sebenarnya bukan budaya nusantara dupa itu budaya cina dupa itu namanya hiu atau yosua yang budaya nusantara itu adalah kemenyan dan kemenyan ini sudah ada di barus di sumatra sejak jamannya mesir sudah ekspor kemenyan itu ke mesir ini produk lokal nusantara dan perintah dari heyang sabdo palon adalah ketika agama budi ini berlangsung hal-hal yang terkait dengan produk para leluhur nusantara ilmu-ilmu spiritual para leluhur nusantara seni para leluhur nusantara ilmu manajemen para leluhur nusantara itu ingin diungkap semua ingin diangkat semua makanya itu saya berusaha mengangkat ini saya juga barusan membuat kalender nusantara juga nah ini kemenyan ini saya bungkusi satu persatu secara dengan plastik karena kemenyan ini istimewa kemenyan ini mudah terbakar kalau tidak dibungkus plastik akan sulit terbakar jadi Anda bisa membawa kemenyan ini misalkan pergi ke gunung dan yang lain-lain ini kalau kena air menjadi terlindungi karena ada plastik begini kemenyan ini Anda kalau menggunakannya tinggal cukup menyobek saja begitu kemudian Anda letakkan di anglo di tempat pembakaran kemenyan begitu nah seperti sini jadi ini kemenyannya sudah saya campur dengan briket nah kalau Anda menggunakan kemenyan yang biasa Anda harus menyalakan arang dulu tapi ini saya sudah menyampurnya dengan briket jadi Anda tidak perlu membuat arang membuat arang membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang besar dan membutuhkan biaya juga untuk beli arang nah kemenyan ini tidak langsung saja Anda beli kemenyannya yang 55 atau kambing itu 5.000 rupiah kemenyan ini satu biji juga 5.000 rupiah sudah sama dengan harga kemenyan yang Anda beli tapi kalau Anda beli kemenyan kambing atau 55 itu Anda harus membeli lagi arang membeli lagi minyak tanah untuk menyalakan kemenyan ini tidak langsung saja Anda taruh kemudian Anda ini saya pakai korek jet begini Anda nyalakan saja dengan menyemprot dengan korek seperti ini kemenyan ini sudah menyala dan asapnya ini lebih banyak daripada kemenyan yang biasa Anda bisa melihat tentang nyala asapnya dan kemenyan ini berbeda dengan dupa kemenyan ini asapnya itu sebentar tapi banyak kalau dupa asapnya sedikit tapi lama nah kemenyan ini menyalanya untuk asap yang mengepul dengan deras itu hanya 1-2 menit itu sama seperti Anda memberi kemenyan 55 atau kemenyan apapun atau kemenyan tabur kalau Anda taruh begitu itu juga hanya menyala 1-2 menit saja setelah itu ya ada bara kalau Anda ingin ada aroma kemenyan lagi Anda taburkan kemenyan bubuk di dalam semedi konsentrasi kita jangan pada menaburkan kemenyan terus cukup satu saja kemenyan dibakar aromanya sudah membubung memenuhi ruangan kita harus fokus pada semedinya ketika kita fokus pada semedi kemenyan ini yang saya buat ini menghasilkan bara jadi ini bara api bara api itu yang bromo yang apa itu dewa brama yang menguasai elemen api di wilayah seratan ini menghangatkan tubuh kita pada saat semedi dan membuat konsentrasi kita kepada Tuhan itu menjadi semakin tinggi tetapi jika Anda masih merasa kurang tinggi juga konsentrasinya Anda bisa menambahkan dua kemenyan lagi untuk jika Anda merasa belum fokus juga aroma terapi di sekitar Anda itu belum sampai membawa sukma Anda untuk bisa fokus Anda bisa menyalakan dengan dua kemenyan Anda tinggal taruh saja di atas kemenyan itu tadi nah kalau Anda sudah taruh di atas kemenyan itu tadi ini nanti akan terjadi kepulan asap lagi yang bisa lebih memperkuat aroma di sekitar tempat semedi Anda agar memiliki nuansa mistis yang terkait dengan para leluhur nusantara dari getah pohon yang sudah ada ribuan tahun yang lalu yang sudah dipergunakan untuk melakukan semedi atau persembahyangan Anda Anda bisa melihat di ruangan ini mulai penuh asap dan ini tidak akan tercapai kalau hanya Anda menggunakan dupa dan Anda menggunakan dupa misalkan ingin asap yang seperti ini mau berapa biji dupa kalau sampai 20 biji dupa dan satu dupa itu harganya seribu misalkan ya Anda mengeluarkan uang 20.000 untuk satu kali semedi tapi dengan kemenyan ini satu biji 5.000 dua kemenyan ini sudah mengeluarkan 10.000 tapi ruangan ini sudah bisa penuh dengan asap nah jika Anda masih merasa kurang tambah lagi yang ketiga nah ini atau keempat tapi asap seperti ini hanya dua biji kemenyan itu sudah membuat ruangan penuh dengan asap sudah memiliki aroma kemenyan yang sangat kuat jadi Anda tidak perlu lagi menambah kemenyan menurut saya nah kalau Anda melihat ini ruangan saya ini ada jendela di sini juga jadi ini ruangan yang terbuka di luarnya jadi ini bukan ruangan tertutup tapi di sini itu sudah penuh dengan asap untuk kemenyan ini saya dikritiki ternyata hanya berjualan kemenyan saya tidak mengurusi berjualan kemenyan saya mengurusi bagaimana teman-teman di seluruh nusantara itu melestarikan adat dan tradisi dengan kemenyan yang sabto palon ini saya hanya berharap beliau yang sabto palon mengejauwantah di seluruh penjuru nusantara ketika teman-teman bersemedi dan menyalakan kemenyan ini jika teman-teman ini menyalakan kemenyan bersemedi dan berkonsentrasi kemudian yang sabto palon mengejauwantah maka kasus-kasus seperti arogansi orang yaman yang ada di nusantara ini menjadi mudah untuk tersingkirkan menjadi mudah untuk di dikritisi menjadi mudah untuk dihentikan sehingga budaya nusantara menjadi bangkit saya tidak mengurusi agama apapun agamanya tidak ada masalah yang penting budaya nusantara itu menjadi bangkit walaupun saya sendiri itu konsisten di dalam budaya nusantara konsisten bahwa spiritualitas saya berada di dalam agama penghayat kepercayaan wedaran kawrobudi yang benar-benar semua mantra-mantra doa-doa macam-macam tata caranya semuanya lokal produk lokal tidak terpengaruh arab tidak terpengaruh india yang ismoyo tidak ada di india tidak ada di arab tidak ada di eropa ini adalah spiritualitas yang produk lokal di nusantara anda bisa melihat asap yang ada di tempat saya ini ini sudah benar-benar penuh dan sudah saya tunjukkan tadi ada jendela kalau tetap anda masih ingin merasa itu belum anda bisa membeli kemenyan bubuk bara yang ada ini menyala sampai satu setengah jam jika anda masih ingin puas konsentrasi lagi anda taburkan kemenyan bubuk di atas bara ini jika anda memang tidak menginginkan apa itu menyala dengan apa itu kemenyan dengan kemenyan yang lain yang produk berikut kemenyan tapi bara ini sudah satu setengah jam dua jam sampai dua jam ini masih menyala dan masih bisa anda taburkan apa itu kemenyan kemenyan bubuk anda bisa tambahin lagi taburkan kemenyan bubuk kalau misalkan anda masih masih belum juga puas dengan aroma kemenyan di tempat anda bisa ini untuk misalkan anda melakukan praktek bagaimana meruat sebuah senjata meruat sebuah pusaka meruat sebuah rumah meruat sebuah tempat usaha anda bisa pergunakan briket kemenyan ini anda bisa pakai anda bisa coba briket kemenyan ini agar bisa melestarikan energi yang sabdo palon di seluruh penyuru nusantara itu juga sudah saya pasupati sudah saya mantrai sudah saya buatkan agar terhubung dengan yang sabdo palon sebagai sosok danyang tanah nusantara ini anda yang ingin tahu pasupatinya silahkan menyimak video saya berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengenai Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Membuat patung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton